7 Boneka Misterius 1 pupa dedol pemilik awalnya memiliki boneka ini pada umur 5-6 tahun, tahun 1920-an, sampai ia meninggal di bulan Julai 2005. Boneka ini luput dari kehancuran perang dunia kedua dan beberapa kecelakaan yang menyebabkan boneka ini hancur. Boneka ini selalu dibawa oleh pemiliknya kemanapun ia akan pergi, sama seperti Harald. Pupa dikatakan dapat bergerak sendiri. Sering dilihat mendorong barang di sekitar tempat pajangan di rumah pemiliknya. Sampai pemilik awalnya meninggal, pupa menjadi sangat aktif dan seperti ingin dilepaskan dari tempatnya disimpan. Boneka ini dikenakan pakaian baju biru. Ia sering dilaporkan mengganggu orang yang merawatinya. Sering pula pupa berada di tempat yang berbeda daripada tempat terakhir ia dilihat. Ada kejadian keluarga tersebut mendengar seseorang mengetuk kaca saat mereka melewati kotak pajangan tempat pupa disimpan. Ketika mereka melihatnya, mereka melihat bahwa tangan pupa berada di kaca dan posisinya berbeda dari sebelumnya. 2. Mandy the Doll Mandy the Doll sekarang dipajang di Quasnel Museum di Ocaribo O'Gorash Trail, British Columbia. Mandy didonasikan ke museum di 1991. Saat itu baju yang dikenakan sangat kotor, badannya rusak dan kepalanya penuh dengan retakan. Saat diperiksa, umur Mandy bisa dibilang sangat tua yaitu 90 tahun. Perempuan yang mendonasikan Mandy, meranda, mengatakan kepada museum bahwa ia selalu bangun di tengah malam dan selalu mendengar bayi menangis di basement. Ketika diperiksa, ia menemukan bahwa jendela di dekat boneka terbuka, padahal sebelumnya jendela dalam keadaan tertutup. Setelah boneka tersebut didonasikan ke museum, ia tidak pernah lagi diganggu oleh suara tersebut. 3. Okiku Doll Awalnya boneka ini dibeli tahun 1918 oleh seorang pemuda bernama Eikichi Suzuki di Sapporo, di sana ia melihat sebuah boneka cantik Jepang dengan kimono. Boneka ini dibeli Eikichi untuk adiknya yang berumur 2 tahun yang bernama Okiku, anak ini sangat menyenangi boneka ini dan memainkannya setiap hari. Tapi sayang, Okiku meninggal tak lama setelah itu karena demam. Kemudian pada saat pemakamannya, keluarga ingin memasukkan boneka ke dalam peti matinya tapi entah mengapa mereka lupa. Keluarga gadis tersebut kemudian menempatkan boneka itu di altar rumah tangga dan berdoa untuk setiap hari dalam rangka memperingati Okiku. Namun beberapa waktu kemudian, mereka melihat rambut mulai tumbuh menurut cerita ini merupakan roh dari gadis itu yang berlindung di dalam boneka itu. Akhirnya pada tahun 1938 keluarga Suzuki pindah ke Sakalin, boneka Okiku akhirnya dititipkan di kulil Manenji di Hokkaido. Menurut pendeta di kulil itu, boneka tradisional Jepang selalu berambut pendek, dia juga membenarkan kalau rambut boneka Okiku terus memanjang, walaupun dipotong terus secara berkala, tapi rambutnya tumbuh terus. Menurut kuil, boneka tradisional awalnya memiliki rambut dipotong pendek, tapi seiring waktu terus bertambah panjang sekitar 25 cm, hingga kelutut boneka meskipun rambut boneka ini dipotong secara berkala, namun menurut cerita rambut tersebut tumbuh lagi. Bahkan seorang peneliti Jepang mengungkapkan bahwa dari hasil uji forensik rambut yang ditumbuhkan boneka ini sama persis dengan rambut pada anak usia 10 tahun. 4. Jelangkung Permainan Mistik Asli Indonesia di mana permainan yang menggunakan boneka yang terbuat dari tempurung kelapa ini akan berusaha memanggil makhluk gaib untuk masuk ke dalam boneka atau benda yang dibuat menyerupai orang-orangan tersebut dengan mantra manjur Jelangkung Jelangsat. Di sini ada pesta, pesta kecil-kecilan. Jelangkung Jelangsat, datang tidak diundang, pergi tidak diantar. Setelah mantra diucapkan maka Jelangkung akan bergerak dengan sendirinya. 5. Robert the Ball Boneka ini sebelumnya dimiliki oleh seorang painter Robert Yudginato dari pengasuhnya. Banyak gosip mengenai pengasuhnya ini, ada yang mengatakan pengasuhnya ini mengalami hal dua yang tidak menyenangkan dari orang tua Yudzin, sehingga untuk membalas dendam ia memberikan boneka terkutuk ini untuk Yudzin. Tetapi Yudzin menganggap pemberiannya ini sebagai tanda cinta pengasuhnya, sehingga ia menamainya Robert dan memakaikan baju kepadanya. Selama hidup Yudzin, Robert selalu berada di sisinya, seperti boneka beruangnya M.R. Bean. Sebulan setelah kedatangan Robert di rumah keluarga atau gangguan mulai muncul. Barang dua suka hilang dan rusak, dan Yudzin memiliki kebiasaan yang aneh, sering keluar dari jendela kamarnya dan jalan dua di tengah malam. Suatu ketika Yudzin dipergoki keluarganya, tetapi ia menjawab Robert yang melakukannya sekarang Robert bersemayam di Historic Custom House dan dipajang di display tertutup rapat. Ia masih mengenakan baju Sailor Suit Yudzin dan memeluk Teddy Bear. Beberapa pengunjung menyimpan perment-perment di depan displaynya dan sewaktu dikunjungi lagi hanya akan tersisa bungkusnya yang berserahkan di sekitar Robert. 6. Raggedy Ann Anak beli tahun 1970, seorang ibu berjalan ke toko hobi dan membeli boneka Raggedy Ann sebagai hadiah untuk anaknya. Lalu mulailah kasus boneka hantu yang tidak biasa. Karena sifat Enabel yang sangat jahat, di tahun yang sama ia mengganggu dua orang perawat yang menyebabkan dilakukan investigasi paranormal oleh gereja. Sekarang ia dikunci di dalam gelas kaca yang tertutup rapat di Museum Ocult untuk mengurungnya. 7. The Devil's Baby Doll Boneka dengan ukuran bayi asli ini adalah boneka terseram yang dapat kita lihat. Dengan kulit berwarna merahan bola macu kaca berwarna biru terang. Kelucuannya tertutupi oleh iblis yang bersemayang di boneka tersebut. Boneka ini sangat tidak disarankan untuk dijadikan maanan anak Anda. Aslinya diberikan sebagai hadiah untuk temannya yang telah meninggal. Tetapi boneka ini dapat bergerak sendiri dan sering terdengar raungan aneh dan bunyi dua aneh darinya semoga menambah wawasan kita semua.